Video ini direkam pada Desember 2022. Laut lepas menyapu pantai menenggelamkan sebagian besar desa Cemara Jaya, desa di Pulau Jawa yang terletak sekitar 80 km dari timur Laut Jakarta. Pulau Jawa, rumah bagi 145 juta penduduk Indonesia dan merupakan pulau dengan populasi tertinggi di dunia. Para ilmuwan mengatakan bahwa sebagian Pulau Jawa akan hilang di telan laut pada tahun yang akan datang. Kabar mengenai tenggelamnya ibu kota sudah terdengar di mana-mana, hingga sebagian daerah telah dipindahkan akibat banjir. Tapi, masih sedikit perhatian publik terhadap daerah lain yang diterpa banjir secara terus menerus. Perambahan laut menjadi ancaman bagi warga di desa pesisir, salah satunya desa Cemara Jaya. Menurut kepala desa Cemara Jaya, perbatasan desa telah tergerus sepanjang 6 km dari pantai dalam dua dekade terakhir. Para penduduk seperti Ella Setia Putri dan tetangganya mengisikan rung pasir untuk ditumpuk di depan rumahnya sebelum air pasang berikutnya tiba. Jalanan desa sudah rusak tak terbentuk. Akibat pasang air laut, jalan utama desa ruguh dua kali dalam enam bulan terakhir, pada bulan Desember dan disusul di bulan April. Karung saya sudah habis 100 lebih, karena setiap hari kalau tiap pasang, saya pasang ada 20. Cuma tetap aja kekuatan cuma karungnya, nggak kuat, dia habis. Kisah lainnya dialami oleh Ermin Binwangi. Dahulu ia bekerja sebagai nelayan, tetapi penghasilannya tidak menentu. Ia akhirnya mencoba buka warung kecil di tepi jalan desa. Ya tidak ada pekerjaan lagi, tadinya pengen ngewarung. Ya ngewarung, jalannya kayak gini, jadinya ambruk, tutup warungnya. Kebiasaan lama sulit hilang. Ermin masih memperbaiki jaring ikan untuk mengisi hari-harinya. Dusun Mekarjaya, merupakan daerah paling terpencil di desa Cemarajaya. Di sini, jalan setapak menghilang. Para penduduk harus berjalan di atas karung pasir yang besar untuk pulang ke rumahnya. Masjid dan makam juga terancam banjir. Terdapat biara Buddha yang disebut sebagai vihara. Vihara ini diurus oleh pria bernama Kamrat. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan bangunan dengan menggunakan karung pasir. Usahanya, tak ternilai harganya. Ya kalau direken-reken itu mah ya apa ya, ya banyak sih bangsa. Puluhan juta mah habis. Habis kalau karung kecil, kalau enggak ini bentar-bentar habis. Hibah relokasi dari pemerintah masih kurang agar masyarakat bisa pindah. Contohnya setiap putri dan keluarganya memilih tinggal di tempat mereka hidup sejak tahun 1999. Sebab, masih belum memiliki cukup uang untuk bisa pindah. Kenapa saya bisanya bertahan di sini ya, di pinggir laut? Karena kita enggak punya lahat, mau pindah-pindah kemana. Sedangkan kita juga modal juga dari pang emok sedikit-sedikit. Jadi kita bertahan. Menurut Kepala Desa Rudi Candia, Cemara Jaya telah kehilangan satu kilometer tanah karena erosi sejak dia terpilih pada 2021. Dan selama periode yang sama, desa tersebut telah kehilangan lebih dari dua per tiga penduduknya. Yang berdampak itu sekitar 470 rumah. Yang sudah direlokasi itu sekitar 164 rumah. Dan sekarang ada 299 keluarga yang sudah mendapatkan hibah relokasi dari pemerintah lokal. Penanganan dari pemerintah desa itu hanya, kita hanya akan anggaran terbatas. Kita dengan membangun turap-turap pantai, turap-turap laut untuk membatas dinding batu. Guru besar meteorologi dan klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Wakil Ketua Kumpul Kerja Satu dalam Intergovernmental Panel on Climate Change, atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim yang merupakan organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Edvin Aldrian mengatakan, ada beberapa penyebab kawasan pesisir di utara Jawa mengalami kerusakan yang parah. Si laporasi yang ada di Pantula itu, Badan mengharapkan hambatan karena pertama, pantai yang landai, pantai di daerah Pantula itu, lalu juga berhadapan dengan laut yang dangkal. Lalu juga berhadapan dengan laut yang mempunyai karakteristik lubang tinggi M2, itu 2 kali per hari. Menurut Edvin, struktur beton tidak sesuai untuk daerah pesisir. Ia lebih menyarankan penggunaan solusi ramah lingkungan. Dan menurut sealevelrise.org, solusi mitigasi meliputi pembuatan pantai dan pembangunan struktur restorasi terumbu tirang. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change yang diterbitkan pada tahun 2022 secara mengejutkan menyatakan bahwa ada 143 juta orang akan tersingkir pada 30 tahun mendatang karena naiknya permukaan laut, kekeringan, suhu yang membakar, dan bencana iklim. Terima kasih telah menonton!